Di bagian ini kita akan belajar apa yang dinamakan sebagai prinsip Pascal, di mana prinsip ini ditemukan oleh seorang ahli fisika bernama Blaise Pascal, yang namanya kita gunakan sebagai satuan dari tekanan. Baik, jadi menurut Pascal, ia mengatakan bahwa tekanan yang diberikan kepada suatu fluida yang terdapat di dalam sebuah wadah akan diteruskan ke setiap bagian wadah dan secara merata pada dinding wadah tersebut. Nah, kita bisa melihat satu contoh misalkan begini. Ada suatu kontainer wadah, lalu di dalamnya terdapat piston. Jadi piston ini adalah suatu benda yang dapat bergerak di dalam wadah tersebut untuk menekannya. Lalu, di dalam wadah ini kita beri suatu cairan. Nah, kalau piston tadi kita dorong masuk ke dalam wadah ini, maka cairan yang ada di dalam wadah ini akan semakin mampat. Dimana, supaya tidak terjadi kerusakan pada wadah tersebut, kita harus memiliki lubang-lubang agar cairan itu dapat diteruskan keluar. Nah, jadi ketika ada saluran dimana cairan-cairan ini dapat diteruskan keluar, maka setelah ditekan tadi, ia akan keluar. Nah, hal ini memperlihatkan bahwa ketika cairan tadi ditekan, maka tekanan itu akan diteruskan oleh cairan secara merata ke setiap bagian yang ada di dalam wadah ini. Nah, ini prinsip pascal. Kalau kita lihat aplikasinya sehari-hari adalah kita bisa lihat di bengkel-bengkel, yakni pada pengangkat hidrolik. Dimana secara sederhana pengangkat hidrolik menggunakan dua tabung yang terhubung dan ini ada piston yang dapat bergerak. Lalu di dalam tabung tadi diberi suatu cairan hidrolik. Nah, di bagian yang penampang besar ini biasanya akan diberi suatu beban yang besar, misalkan mobil. Lalu, di bagian yang kecil ini adalah suatu gaya yang dipakai untuk mengangkat atau menahan mobil tersebut. Nah, jadi ketika gaya tadi kita terapkan, maka tekanan yang diberikan akan diteruskan ke setiap dinding tabung ini. Dinding wadah ini hingga sampai ke bagian tempat di mana mobil itu berada. jadi dia akan memberi tekanan ke semua bagian ini. Nah, inilah yang terjadi ketika kita menekan pompa hidrolik untuk mengangkat suatu mobil, yakni bahwa tekanan yang diberikan tadi akan didistribusikan secara merata. Nah, salah satu keuntungan menggunakan pengangkat hidrolik ini adalah bahwa kita dapat menggunakan suatu gaya yang relatif kecil untuk mengangkat beban yang besar. jadi misalkan disini kita beri suatu nilai bahwa pada penampang yang kecil ini terdapat luas A1. Lalu pada penampang yang besar ini kita beri luas A2. Nah, kalau kita buat suatu garis yang menyatakan letak yang sama tingginya disini maka tekanan di titik 1 akan sama dengan tekanan di titik 2 jadi kita akan melihat bagaimana besar gaya tadi tekanan di titik 1 sama dengan tekanan di titik 2 baik nah, tekanan di titik 1 adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya F dan juga oleh berat piston 1 jadi sekali lagi disini ada sebuah piston maka tekanan ini tadi sama dengan gaya F ditambah berat piston pertama dibagi dengan luas 1 lalu di bagian kedua ini ada tekanan dari berat mobil ditambah berat piston kedua jadi ini juga ada piston 2 dibagi luas A2 nah, pada beberapa kasus memang berat dari piston kadang dianggap kecil dibandingkan gaya-gaya ini jadi misalkan ini bisa diabaikan maka nanti kita hanya tinggal memiliki gaya dibagi luas A1 sama dengan berat mobil dibagi luas A2 jadi jelas ketika luas A1 ini lebih kecil daripada luas A2 maka untuk mengangkat berat beban mobil yang besar ini kita hanya membutuhkan gaya F yang sangat kecil jadi ini adalah salah satu aplikasi dari prinsip Pascal dan di kecil kecil